Bismillahirrahmanirrahim, peresmian Monumen Keselamatan Kabupaten Karawang kita mulai dalam tutupan hundur. Disaksikan langsung oleh jajaran unsur Forkopimda Kabupaten Karawang, yang dimana dengan tujuan Monumen Keselamatan ini agar menjadi pengingat untuk seluruh masyarakat Kabupaten Karawang, agar mengutamakan... Ya kita pada besinya latar belakang dari pembangunan Monumen Keselamatan Kabupaten Karawang ini, karena cukup tingginya angka kecelakaan laut lintas di Kabupaten Karawang. Jadi jalur tol, motor, motor, motor masyarakat yang diperlintasan segidang kereta. Berdasarkan data 2023-2024, di total ada 1.250 kejadian yang meninggal hampir lebih dari 360 jiwa. Oleh karena itu, dengan membangun Monumen Keselamatan ini, harapannya tentunya kami bisa meningkatkan yang namanya safe awareness, kesadaran pribadi, masyarakat, untuk bisa tetap meningkatkan safety riding atau keselamatan di dalam berlalu lintas. Oleh karena itu, tagline-nya adalah kehati-hatian, tidak merugikan, namun kekerobohan dapat membuatmu kehilangan nyawa. Jadi kecelakaan dapat dicegah dengan kewaspadaan. Jadi ini harapannya aspek kehati-hatian, aspek kekerobohan, aspek kewaspadaan itu menjadi hal yang tentunya harus kita terkeluar dengan baik, supaya bisa meningkatkan aspek keselamatan di Kabupaten Karawang. Itu data sepanjang 2023 atau sampai Mei ini? 2023 sampai 2024. Jadi kalau untuk yang di kereta api, perintasan kereta api berapa? Kalau kecelakaan kereta apinya itu sampai dengan hari ini sudah ada 11 jam yang berikutnya. Nah, untuk 2024 saja. 2024 saja. Oke, siap. Yuk, penolong. Terima kasih terhadap jajaran Pores Karawang, di mana Alhamdulillah hari ini bisa menyesisikan ke Monumen Karawang tentunya ini yang berada di wilayah kota. Dan tentunya Monumen ini adalah salah satu di mana Pores Karawang ini mengingatkan bahwa tentunya laka lantas di Kabupaten Karawang itu jadi sangat tinggi. Dan di mana tentunya masyarakat Karawang ini harus berhati-hati. Nah, kami sebagai pemerintah daerah tentunya Pemerintah Karawang beserta para jajaran di mana tentunya masyarakat Kabupaten Karawang ini tetap harus selalu tinggalkan. Nah, tentunya dengan kita ada Monumen ini tentunya bisa menyesisikan bahwa pengadara bahwa lintasan sepidang di Kabupaten Karawang ini sangat tinggi. untuk diterima kasih oleh kereta api. Jadi kami berharap mudah-mudahan safety untuk berlalu lintas bisa diterangkan oleh masyarakat Kabupaten Karawang ini. Iya, tapi kan nggak pakai otomatis. Terima kasih juga. Terhadap menarok, terhadap menarok, terhadap menarok dan juga masih ada lahan tanah ke sana, kami akan kita izin. Oke, manual lah. Kita baik-lihat yang akan kita bibaikan. Dan kita bisa menyesiskan bahwa sekarang yang kami. Kita lihat kita langsung yang karawang. Jadi Pak Kapolres memang ada Ops 1. Nah, tapi tentunya juga Pak Daok 1 pada waktu itu sehingga malah menjalankan untuk menentu. Tapi nanti kita bilang bahwa itu kan tidak mungkin. Karena itu adalah salah satu lintasan masyarakat, lintasan yang memang dari dulunya sudah rapin. Jadi kalau belum memang ini, saya pikir ini harus ada win-win solusi. Dan pada waktu itu akhirnya ditubah kembalikan pada Ops 4. Untuk datuk. Maka bisa terharap mudah-mudahan nanti juga memang dipasang dengan ada penjaga yang memang dipasang oleh KAI. Ya, siap. Itukan ketiga, 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Karawang Maju. Karawang Maju. Karawang Maju, ya. Itukan ketiga, 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Terima kasih. Terima kasih.